Al-Fatihah 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 Sebagai seorang yang mengaku mu'min Hendaknya Kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Setiap manusia Setiap yang bernyawa Baik itu manusia Hewan Dan yang semisalnya Pasti akan merasakan yang namanya cinta Dan Sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Beriman kepada Nabi Muhammad SAW Hendaknya Kita senantiasa Mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Kepada Rasulnya Dengan sebenar-benar cinta Bagaimana Cara Terbaik untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah Dan kepada Rasulnya Adalah Sebagaimana yang disebutkan Ketika seorang telah jatuh ke dalam kecintaan Maka ia akan banyak Mengingat orang yang ia cintai Berarti menunjukkan bahwasannya Jika kita cinta kepada Allah Maka Kita akan banyak mengingat Allah Bagaimana cara mengingat Allah Salah satunya adalah Dengan bersikir kepada Allah SWT Dan Di antara bentuk kecintaan lainnya Adalah Dengan cara Kita melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita Dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang Allah larang Kemudian Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW Berarti Kita juga harus banyak mengingatnya Bagaimana kita mengingat Nabi Muhammad SAW Adalah dengan cara Bersalawat kepadanya Bahkan di antara keutamaan bersalawat Kepada Nabi kita Muhammad SAW Adalah Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Men sulla alaiya wahidah Salallahu alaihi ashram Berarti siapa yang bersalawat Kata Nabi kita Muhammad SAW Sebanyak satu kali Maka Allah Akan bersalawat Kepadanya Sebanyak Sepuluh kali Ikhwati fillah A'zanillahu wa'iyyakum Jami'an Kemudian Di antara Bentuk juga kecintaan kita kepada Allah SWT Adalah dengan banyak Mensyukuri Apa yang Allah Telah berikan kepada kita Baik itu berupa Nikmat-nikmat Yang kita anggap besar Atau nikmat-nikmat Yang kita anggap kecil Akan tetapi Ketahuilah Bahawasannya Tidak ada satu nikmat pun Yang Sejatinya nikmat itu Adalah nikmat yang kecil Karena pada dasarnya Semua nikmat Allah berikan kepada kita Adalah nikmat yang besar Contohnya saja Sebagaimana ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Bahawasannya Ada dua nikmat Yang sering dilupakan oleh manusia Itu nikmat sehat Serta nikmat kelapangan waktu Yang dimana Nikmat tersebut Dirasakan oleh manusia Sampai saat ini Contohnya Ketika seorang dalam keadaan sehat Maka Ia Pasti akan menganggap nikmat sehat tersebut Sebagai nikmat yang biasa saja Begitu juga dengan seorang yang memiliki Waktu yang luang Ia merasakan Atau ia mendapatkan dirinya Dalam keadaan luang Maka ia menganggap nikmat tersebut Adalah nikmat yang biasa saja Akan tetapi Ketika salah satu Di antara nikmat Yang dua tadi Atau dua nikmat Yang dianggap oleh manusia Sebagai nikmat yang biasa saja Ketika Allah ambil nikmat tersebut Ketika dua nikmat Atau salah satu dari nikmat tersebut Diangkat oleh Allah Maka pada saat itu Nikmat tersebut Akan menjadi nikmat yang begitu Dan amat besar Contohnya Ketika seorang dalam keadaan sehat Ia merasakan nikmat tersebut Biasa saja Akan tetapi Ketika ia merasakan sakit Atau Ketika sehat diangkat dari dirinya Maka pada saat itu Ia pasti akan merasakan Ia pasti akan Mengagungkan nikmat sehat tersebut Ketika ia dalam keadaan sakit Bahkan Banyak diantara manusia Bahkan diantara Orang-orang Yang memiliki harta yang banyak Atau harta yang sedikit Mereka rela mengeluarkan Semua harta yang mereka miliki Demi untuk mendapatkan kesehatan Berarti menunjukkan bahwasannya Sehat Itu adalah nikmat yang paling Dan sangat besar Terutama bagi orang yang sedang sakit Kemudian Juga nikmat kelapangan waktu Bagaimana kita bisa menikmati harta kita Bagaimana kita bisa menikmati Keseharian kita Sedangkan kita dalam kondisi Sedang sibuk Sedang tidak memiliki waktu Untuk bersama keluarga Sedang tidak memiliki waktu Untuk menghabiskan waktu kita Untuk bersenang-senang contohnya Atau bergembira Dan semisalnya Maka pada saat itu Kenikmatan Memiliki waktu luang Menjadi amat sangat berharga Bagi mereka yang tidak memiliki Waktu yang luang Ikhwati fillah A'azani allahu wa'iyakum Jami'an Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walladzina amanu Ashaddu hubban lillah Dan Orang-orang yang beriman Pastinya beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Yang amat besar Kecintaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Seorang mengaku Ia cinta kepada Allah Sedangkan Ia Hanya mengungkapkan cinta tersebut Dilisan saja Akan tetapi Yang paling baik Atau Praktik yang paling terbaik Untuk mengungkapkan cinta kita Kepada Allah Dengan cara Melaksanakan Atau melakukan Semua amalan yang diperintahkan Ia Allah subhanahu wa ta'ala Atau bentuk ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian menjauhkan diri kita Dari perkara-perkara Yang Allah larang Bagaimana Kita mengaku cinta Kepada Allah Sedangkan Hidup kita dipenuhi Dengan hal-hal Yang Allah murgai Hidup kita dipenuhi Dengan hal-hal Yang tidak Allah sukai Hidup kita dipenuhi Dengan hal-hal Yang Allah Benci Ma'asir al-muslimin Ikhwati fillah A'azanillahu wa'iyakum Kemudian Ketika Seorang yang mengaku Juga beriman Kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berarti Ia Harus Senantiasa Mengamalkan Apa-apa Yang disunahkan Oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena Di antara Bentuk Mengungkapkan Cinta kita Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah dengan cara Mengamalkan Apa yang disunahkan Olehnya Dan Menjauhkan diri kita Dari perkara-perkara Yang Baginda Atau yang Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam Larang Ikhwatifillah A'azalinaillahu wa'iyyakum jami'an Kemudian Allah berfirman Di dalam Kalamnya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Kul inkuntum Tuhibbunallah Fattabi'uni Yuhbibkumullah Wayaghfirlakum Dhunumakum Allah mengatakan Di dalam firmannya Yang Di dalam firman tersebut Allah memerintahkan Kepada kita Untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menunjukkan Hal tersebut Adalah bentuk cinta kita Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena Itu adalah perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wayaghfirullah Allah akan mengampuni Dosa-dosa yang kita miliki Berarti Salah satu cara kita Untuk terhapus dari Dosa-dosa yang kita miliki Adalah dengan cara Mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah perintah Allah Akan tetapi Jelas Kita tidak boleh Mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Melibih cinta kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Cinta kita Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu adalah perintah Dari Allah Berarti menunjukkan Bahawasannya Pengagungan Kemuliaan Yang Allah Berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Anugerah yang Allah Berikan kepada dia Atau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian Banyak diantara Kauh muslimin Yang mengaku Ia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi Praktik-praktiknya Yang ia lakukan Tidak Menunjukkan Bahawasannya Ia cinta Kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Ketika seorang Mengaku cinta Kepada seorang Akan tetapi Ia Melakukan perbuatan Perbuatan Atau perilaku-perilaku Atau amalan-amalan Yang Dibenci Atau bahkan Dilarang oleh orang Yang dia cintai Bahkan disebutkan Di dalam sebuah riwayat Yang menyebutkan Bahawasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ada Nanti diantara Umatku pada hari kiamat Akan mendatangi Hautku Atau telaga Kemudian Mereka minum Dari haut tersebut Dan ketika Mereka minum Dari haut tersebut Mereka tidak akan Haus Untuk selama-lamanya Akan tetapi Ada diantara Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang diusir Dari haut tersebut Kemudian Siapa orang Yang diusir Dari haut tersebut Kemudian disebutkan Orang yang diusir Dari haut tersebut Adalah Orang-orang Yang merubah Syariat Allah Orang-orang Yang merubah Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Atau orang-orang Yang merubah agama Berarti Ketika kita mengaku cinta Kepada Allah Ketika kita mengaku cinta Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sudah sepastinya Sudah seyokiyanya Kita melakukan Amalan-amalan Yang tidak Mendatangkan Murka Allah Yang tidak Mendatangkan Kebencian Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimana caranya Adalah dengan cara Mengamalkan Sunnah-sunnah Yang beliau Perintahkan Kemudian Menjauhkan diri kita Dari perkara-perkara Yang ia larang Dan dari perkara-perkara Yang tidak ia ajarkan Disebutkan juga Dalam riwayat yang lain Man amila amlan Laisa alaihi amrun Fahuarat Berarti siapa Yang melakukan Suatu amalan Yang tidak diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka amalan tersebut Tertolak Ini menunjukkan Bahwasannya Setiap amalan Yang kita lakukan Hendaknya didasari Oleh sunnah Agar menunjukkan Bentuk Kecintaan kita Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah benar Bukan hanya dengan Mengikuti Hawa nafsu semata Bukan hanya dengan Mengikuti Akal pikiran semata Karena pada sejatinya Agama itu Datang Menurut dalil Agama itu Datang dengan dalil Bukan dengan Akal pikiran Manusia semata Jika kita mengaku Cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pasti kita menginginkan Untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan minum di hautnya Akan tetapi Adanya tarumat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang diusir Dari hautnya Yang mereka Mengakui cinta Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi Mereka tidak diterima Mereka tidak diterima Mereka diusir dari hautnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berarti menunjukkan bahwasannya Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Nabi Bahkan Disebutkan di dalam Riwayat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Untuk mereka Celakalah Celakalah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada orang-orang Yang merubah Agama Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berarti Menunjukkan bahwasannya Kita harus berhati-hati dalam Melakukan setiap amalan yang kita lakukan Hendaklah Kita melakukan setiap amalan yang kita lakukan Itu didasari dengan dalil Bukan didasari dengan Pandangan semata Bukan didasari hanya dengan Oh ini baik Itu baik Karena tetapi Harus didasari dengan dalil Baik itu yang datang dari Al-Quran Maupun itu Yang datang dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga Bentuk kecintaan kita Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah dengan cara Mencintai ia Melibihi cinta kita Kepada seluruh manusia Bahkan kepada diri kita sendiri Sebagai mana yang disebutkan Dalam subah riwayat Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memegang tangan Umar ibn al-Hattab Radiyallahu ta'ala anhu Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Memegang tangan Umar ibn al-Hattab Kemudian Umar ibn al-Hattab Mengatakan Ya Rasulullah Tidak ada Yang aku lebih cintai Daripadamu Ketimbang diriku sendiri Maksudnya adalah Umar mencintai Nabi Muhammad Akan tetap yang lebih ia cintai Adalah diri dia sendiri Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada Umar Bahawasannya Bentuk cintamu itu Belum sempurna Wahai Umar Maka Pada saat itu juga Umar mengatakan Aku lebih mencintai Engkau ya Rasulullah Ketimbang aku mencintai diriku sendiri Maksudnya 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 Rahimani Warahimakumullah Berarti menunjukkan bahawasannya Sebagai seorang yang mengaku cinta Kepada Nabi kita Maksudnya Maksudnya Hendaknya Kita Senantiasa Mengamalkan sunnah Yang beliau Perintahkan kepada kita Semampu kita Karena Sebagaimana Disabdakan oleh Nabi kita tadi Bahawasannya Hendaknya kita Mencintai Rasulullah Ketimbang mencintai diri kita sendiri InsyaAllah Kita akan lanjutkan Setelah Jidah berikut ini Ikhwati fillah Kita lanjutkan Kajian kita Dan Disini kita akan ambil kesimpulan Sebagaimana Yang telah terjelaskan Tadi bahawasannya Menunjukkan kecintaan kita Kepada Allah Menunjukkan kecintaan kita Kepada Nabi kita Maksudnya Dengan cara banyak mengingatnya Kemudian juga Dengan mengamalkan Apa yang Allah perintahkan kepada kita Apa yang Rasulullah Sunnahkan Atau apa Rasulullah Ajarkan kepada kita Kemudian menjauhkan diri kita Dari perkara-perkara Yang Allah larang Dari perkara-perkara Yang Nabi kita Muhammad SAW Tidak perintahkan Dan dari perkara-perkara Yang bisa mendatangkan Merukanya Allah SWT Kemudian Kemudian di akhir Nabi Muhammad SAW Menyebutkan di dalam hadisnya Atau Peringatan kepada orang-orang Yang Menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW Rasulullah SAW Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW Mengatakan Barang siapa yang Menyelisih sunnahku Maka Ia bukan dari golonganku Berarti menunjukkan Bahwasannya Barang siapa yang Menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad SAW Tidak mencintai Membencinya Maka Orang tersebut Bukan golongan Atau Rasulullah SAW Mengatakan Bukan umatku Bahkan Di dalam Al-Quran Sangat Amat Berhati-hati Bagi seorang mu'min Yang ketika Ia mengakui Beriman kepada Allah Ketika ia mengakui Beriman kepada Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Bukan hanya saja Mereka tidak Mencintai sunnah Akan tetapi Mereka membenci sunnah Salah satunya adalah Mungkin Ada di antara Kau muslimin Atau ada Oknum-oknum Kau muslimin Yang Sebagian dari Mereka Mengakui Mereka beriman kepada Allah Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW Akan tetapi Mereka bermain-main Dengan keimanannya Mereka bermain-main Dengan keislamannya Mereka bermain-main Dengan Apa yang Allah Perintahkan Dan apa yang Rasulullah Sabdakan Atau apa yang Rasulullah Sunnahkan kepada Umatnya Contohnya Dalam Al-Quran Disebutkan Ada sebagian manusia Atau ada Segolongan orang Yang Bercanda Tentang syariat Ya Allah Turunkan Atau Bercanda Tentang agama Kemudian Allah mengatakan Mereka telah Kufur Setelah beriman Padahal Tujuan mereka Adalah hanya Untuk Bercanda Semata Atau hanya Untuk Bercanda Semata Akan Tetapi Allah mengatakan Kalian Telah Kufur Setelah Beriman Berarti Menunjukkan Bahwasannya Jika Ada diantara Kita yang Tidak suka Dengan Sunnah Atau Jika tidak Mencintai Sunnah Maka Cukup Tidak Dilakukan Jangan Sampai Kita Menghina Sunnah Jangan Sampai Kita Menghina Syariat Allah Berikan Kepada Kita Contohnya Ada diantara Kaum Muslimin Yang Mengeje Orang-orang Yang Mengamalkan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Seperti Berjenggot Dengan Mengatakan Kambing Seperti Seorang Yang Memanjangkan Atau Mengangkat Celananya Di atas Mata Kaki Mereka Mengatakan Itu adalah Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Kebanjiran Maka Pada Sejatinya Mereka Telah Terjatuh Kepada Kukupuran Dan Bisa Saja Mereka Kekal Untuk Selama Lamanya Karena Pada Sejatinya Di antara Manusia Manusia Yang Buruk Itu adalah Orang-orang Yang Munafik Sebagaimana Ya Allah Firmankan Sungguhnya Orang-orang Munafik Itu adalah Tempatnya Di dalam Keraknya Neraka Berarti Disini Allah Menunjukkan Kebencian Yang amat Benci kepada Orang-orang Yang mengaku Dia adalah Islam Dia mengaku Beriman Kepada Allah Mengaku Beriman Kepada Hari Akhir Mengaku Beriman Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Akan Tetapi Mereka Mencilah Syariat Allah Mereka Bercanda Ke atas Sunnah-sunnah Yang Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Maka Dari itu Sebagai Seorang Yang benar-benar Mengaku Cinta Kepada Allah Mengaku Cinta Kepada Rasul Allah Hendaknya Kita Senantiasa Memperingati diri kita Untuk Tetap Waspada Ke atas Apa-apa Yang Keluar Dari Lisan Kita Karena Pada Sejatinya Hanya Dengan Ungkapan Lisan Semata Itu Bisa Menjatuhkan Kita Kepada Kekufuran Atau Bisa Menjatuhkan Kita Kepada Hal-hal Yang Pada Sejatinya Itu adalah Perkara-perkara Yang Allah Benci Bahkan Perkara-perkara Yang Allah Larang Dan Di Akhir Saya Peringatkan Terutama Kepada Kepada diri saya Pribadi Dan Kepada Semua Kaum Muslimin Yang Mengaku Ia adalah Orang-orang Yang cinta Kepada Allah Dan Yang cinta Kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallam Hendaknya Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Agar Diteguhkan Di atas Ketaatan Kepada Allah Agar Diteguhkan Di atas Sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam Agar Tidak Tergelincir Kepada Perkara-perkara Yang Allah Larang Perkara-perkara Yang Rasulullah Tidak Pernah Ajarkan Karena Pada Sejatinya Sekali Lagi Kita Sebutkan Bahawasannya Seseorang Terutama Kepada Allah Kepada Rasulnya Berarti Kita Telah Harus Meyakini Harus Mengerjakan Apa-apa Dari Perintah-perintah Yang Diajarkan Atau Perintah-perintah Yang datang Dari orang-orang Yang kita cintai Mungkin Itu saja Yang bisa dapat Kita sampaikan Pada kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Allah Merahmati kita Semua Mudah-mudahan Allah Memperkenankan Kita Untuk bertemu Dengan Allah Untuk bertemu Dengan Nabi kita Mama Sallallahu Dan Marilah kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah Agar kita Dijauh Dari perkara-perkara Ya Allah Larang Dari perkara-perkara Yang tidak Dipintahkan oleh Nabi kita Mama Sallallahu Sallallahu Assalam Assalamualaikum Assalamualaikum